Mirsa dari total 59 korban luka yang dirawat di rumah sakit akibat tragedi kanjuruhan. Dalam laga Arema versus Persebaya, 30 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 7 diantaranya bahkan harus dirawat secara intensif di ICU karena dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pasca kericuhan yang terjadi dalam laga Arema versus Persebaya Sabtu lalu, 59 orang masih dirawat rumah sakit yang tersebar di kota dan kabupaten Malang. Dari total 59 yang dirawat, mayoritas 30 pasien dirawat rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang. 7 diantara pasien yang dirawat di rumah sakit Saiful Anwar harus dirawat secara intensif di ruang ICU lantaran dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sementara 12 pasien dirawat di HCU dan 11 pasien rawat inap biasa. Sementara 26 pasien lainnya sudah dipulangkan. Dalam jenis 26 diantaranya sudah bisa pulang, 30 masih kami rawat. 7 diantaranya masih ada di ICU, yang lainnya dihajar dan diberikan. Sebelumnya 21 jenazah yang sempat belum teridentifikasi di kamar mayat RSI, Saiful Anwar, kini seluruhnya sudah teridentifikasi dan sudah dijemput keluarga. Sementara itu diakui Gubernur Jawa Timur, Kofipa Indar Parawansa, korban luka-luka yang dirawat di ICU dan ICU terus bertambah. Ini terjadi lantaran banyak diantara para supporter yang mengalami luka hingga akhirnya melakukan perawatan rumah sakit. Mayoritas korban mengalami pusing di kepala sehingga harus dilakukan CT scan dan MRI di Rumah Sakit Saiful Anwar dan Rumah Sakit Unisma Malang. Pasen dirawat di Saiful Anwar, ada tambahan pasen dirawat di Universitas Islam Malang, Rumah Sakit Unisma, ada. Terakhir data korban meninggal dunia versi kepolisian bertambah menjadi 131 orang. Tambahan korban dari data awal, 125 korban akibat ada korban meninggal dunia yang tidak di fasilitas kesehatan sehingga belum tercatat. Dari total korban yang meninggal dunia yang teridentifikasi, dua diantaranya adalah anggota polisi yang menjadi personel pengamanan laga arema FC versus Persebaya. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, AINews, melaporkan.